Sehingga titik api yang tadi kita memicu ledakan sudah berhasil kita padamkan. Tadi kita sudah melakukan langkah-langkah penanganan untuk pemadaman titik api dari gudang nomor 6, Gudmurah, Paldam, Jaya, Jakarta dan pukul 03.45 tadi dapat kita pastikan titik api sudah berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini masih kita lakukan pendinginan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya panas-panas lain yang mungkin berdampak pada hal yang tidak kita inginkan. Dan kita masih melakukan investigasi di sekitar lokasi hingga saat ini dan mungkin besok pagi juga untuk melakukan penyisiran dan pembersihan sisa-sisa material yang terlempar dari gudang munisi tersebut. Dan Alhamdulillah tadi berkebatuan dari Dinas Pemadaman Kebakaran DKI bergabung dengan Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor dan Bekasi kita berhasil memadamkan semuanya dan kami berterima kasih kepada Pemadaman DKI dan Pemadaman Jawa Barat yang telah membantu kita untuk melakukan penanganan-penanganan yang dibutuhkan sehingga titik api yang tadi kita memicu ledakan sudah berhasil kita padamkan. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak perlu khawatir lagi karena kereta nilai dampaknya ini sudah tidak akan menyebabkan redakan lagi. Tapi kami masih juga memintakan para aparat kami menginstrusikan dari aparat tersebut Kodam Jaya dan Kodam Tiga Siliwangi khususnya Kapten Bogor untuk apabila nanti ada mungkin kelongsong atau pemulis yang terlempar dari ini untuk dilaporkan pada kami. Tapi sejauh ini semua dampak yang terjadi kelongsong yang mungkin tadi banyak di media terlempar ke ini sudah kita amankan semua pada saat ini. Namun untuk itu kami tetap akan melakukan penyisiran hingga hari ini dan aparat kita masih bekerja sampai dengan besok pagi untuk melakukan penyisiran dan pembersihan. Mungkin itu penyampaian awal dari kami. Kami mocap terima kasih sekali lagi kepada seluruh unsur terkait yang telah membantu kami untuk melakukan pemadaman Gudang Munisi No. 6 Gud Murah Kodam Jaya Jakarta ini. Demikian. Jadi saya klarifikasi ya yang sebenarnya tidak ada titik pengungsian tetapi ada antisipasi dari Pak Camat dan Pak Lurah untuk merelokasi warga yang dekat dengan titik api ini yaitu di kelurahan yang sana tadi di dua titik di masjid dan di kelurahan. Dan itu dia evakuasi untuk sambil menunggu dampak ini selesai gitu loh. Tapi pada saat kami tadi tanyakan lagi sebagian besar sudah kembali ke tempat keluarga masing-masing. Sehingga titik pengungsian tadi diantisipasi saja oleh aparat dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bogor, Desa Ciyang sana untuk relokasi warga yang kemungkinan akan terdampak oleh ledakan ini. Demikian. Dan untuk pemadaman berapa yang dilakukan? Kenapa? Untuk pemadaman. Pemadaman tadi dilakukan dari 27 unit pemadaman kebakaran, gabungan, DKI dan Jawa Barat tadi mereka bersinergi untuk melakukan tapi tidak semua bisa masuk ke lokasi hanya dari Jakarta yang bisa masuk sampai ke titik api karena kemampuannya yang diharapkan dari DKI. Berapa jam? Tadi dari mulai jam 1 mungkin sampai dengan jam 3.45 tadi. Pak izin ada kerugian material dari ledakan di bus? Kami tadi sudah meminta Dandim, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi untuk mendata apabila ada kerusakan rumah warga yang terdampak oleh ledakan ini dan mungkin besok pagi berkita pastikan ada dampen apa yang terjadi di rumah-rumah penduduk di sekitar ini. Pintra, ini mengingat radius ledakan yang tinggi 1 km, itu kenapa ternyata hanya gudang 6 yang dapat meledak? Nah, kami sampaikan dari awal tadi kan bahwa sistem pengundangan kita sudah sangat baik sehingga ketika gudang 6 meledak, gudang 5, 7 itu tidak terkena karena ada tanggul yang tiap perlindungan dan jaraknya 100 meter per gudang sehingga dampak ini yang keluar ke arah pemukiman adalah dari pintu yang pintu masuknya saja sehingga tidak terdampak oleh, hanya melakukan peninginan di gudang 5 dan gudang 7 tadinya Alhamdulillah tidak ada korban jiwa sampai dengan saat ini Tadi sudah saya sampaikan, ini sedang kita data, ada beberapa laporan tapi jumlahnya belum kita pastikan berapa ada yang atapnya bocor dan ada beberapa yang mungkin kacanya pecah atau apa, kami sedang infatrizir oleh aparat terlihat di lapangan Soal 15 orang itu gimana? Oh itu hoax itu, itu tidak ada korban satupun yang terlapor secara real di lapangan oleh aparat kami Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independent, terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya